Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Fakta Hunter dimanapun anda berada Selamat datang di channel wawasan paling keren Fakta Production Di video kali ini, kita akan membahas tentang berita yang sempat viral pada beberapa hari kebelakang yaitu tentang pernyataan salah satu perusahaan teknologi multinasional terbesar dunia yaitu Microsoft, bahwa netizen atau pengguna media sosial dari Indonesia sebagai yang paling tidak sopan dan paling buruk perilakunya di dunia maya Penelitian yang dilakukan oleh Microsoft dengan judul Digital Civility Index atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Indeks Keadaban Digital menghasilkan data bahwa negara Indonesia menempati urutan paling bawah dari seluruh negara di Asia Tenggara Jadi, dalam bahasa kasarnya, kebanyakan netizen Indonesia adalah orang-orang yang paling tidak beradab dalam bergaul di media sosial Data ini semakin memalukan karena ternyata negara yang paling baik dan paling beradab dalam pergaulan media sosial di regional Asia Tenggara adalah negara Singapura diikuti oleh negara Malaysia dan negara-negara lainnya Kira-kira apa aja sih yang menjadi penilaian oleh Microsoft dalam menentukan beradab atau tidaknya netizen suatu negara? Menurut data yang disampaikan oleh Microsoft mereka melakukan survei kepada beberapa ratus orang pengguna internet dari setiap negara dan menyimpulkan keputusan berdasarkan aktivitas yang mereka lakukan di media sosial Dan Microsoft mendapatkan bukti bahwa kebanyakan netizen Indonesia disebut sangat senang untuk menyerang, menghina, dan menjatuhkan siapapun yang dianggap sebagai musuh dengan kata-kata yang sangat kotor dan pedas Mulai dari selebriti, tokoh terkemuka, negara yang menjadi pesaing, aktor film, hingga hal-hal remeh-temeh pun tidak luput dari olok-olokan banyak netizen Indonesia Namun ironisnya, semenjak data ini diumumkan, Microsoft terpaksa untuk menutup kolom komentar di kebanyakan media sosialnya seperti Instagram karena diserang beramai-ramai oleh netizen Indonesia Akhirnya, banyak pula yang mengatakan bahwa kelakuan seperti ini malah semakin membuktikan kebenaran data yang disampaikan oleh Microsoft Jadi, bagaimana pendapatmu tentang kelakuan netizen di negara kita, Indonesia? Oke, cukup sampai di sini video kita tentang kelakuan netizen Indonesia Jangan lupa buat menekan tombol subscribe di channel Fakta supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya